Intro Sule merasa janggal sebut tubuh Lina membiru ada yang aneh Kejanggalan meninggalnya Lina Zubaida dirasakan Sule Ayah Rizky Fikben itu malah ingin tahu hasil fism istri Teddy itu Ya komedian Sule rupanya menangkap adanya kejanggalan Atas meninggalnya mantan istrinya Lina Zubaida Sang mantan istri yang sudah dinikahi Sohib Andri Taulan itu selama 20 tahun Nah kejanggalan mantan istri Sule yang juga ibu Rizky Fikben tersebut Terlihat dari kondisi tubuh Lina Zubaida Yang disebut meninggal dunia tak lama setelah pingsan Mantan istri Sule Lina diketahui meninggal dunia Pada Sabtu 4 Januari 2020 di Rumah Sakit Al-Islam Bandung Jawa Barat Setelah selesai salat subuh pukul 5.30 waktu Indonesia Bagian Barat Pada awalnya Lina Ibu Rizky Fikben ini dikabarkan meninggal dunia akibat serangan jantung Namun hal tersebut dibantah oleh sang kuasa hukum Abdul Rahman dan suami barunya Teddy Menurut Abdul Rahman sebelum meninggal dunia Lina sempat dilarikan Ke rumah sakit sekitar pukul 4 Lewat 00.00 waktu Indonesia Bagian Barat Hal tersebut karena Lina ini sempat pingsan di rumahnya bersama Teddy Jam 4 kurang itu posisi ibu Lina sudah pingsan Kemudian dibawa ke rumah sakit Al-Islam Kata Abdul Rahman Setelah itu pada pukul 5.30 pagi Lina dinyatakan lah meninggal dunia Pukul 5.30 waktu Indonesia Bagian Barat Dokter menyatakan kalau ibu Lina sudah meninggal Langsung dibawa ke rumah duka di Neptunus Kronologisnya seperti itu Imbuhnya lagi Tak hanya itu sang kuasa hukum menegaskan bahwa Lina ini punya riwayat penyakit asam lambung dan darah tinggi Sehingga bisa jadi Penyebab meninggalnya Lina ini adalah karena komplikasi kedua penyakit tersebut Apalagi diketahui 3 hari sebelumnya Lina sempat menghabiskan liburan bersama anak-anak Sule Terus saya tanya itu sakitnya apa Kekuarganya dia memang punya riwayat penyakit lambung Mungkin juga ada komplikasi dengan darah tinggi karena kecapean Habis liburan jelas Abdul Rahman Seperti itu yang saya dapat informasi langsung dari keluarganya Jadi kalau serangan jantung terlalu jauh lah Saya tidak mendengar itu tuturnya Sang suami Teddy pun menjelaskan Kronologi meninggalnya Lina Menurutnya sepulang dari liburan Lina sempat mengeluh badannya Menggigil sehingga ia pun minta dipeluk oleh 3 anaknya Pas pulang kembali saya pikir kecapean aja perlu istirahat Jadi tiduran dipeluk sama Kak Liswan, Dedek Verdi, Teh Putri Pas udah dipeluk kok merasa dingin kata Teddy Namun tak lama setelah itu pada pukul 4 lewat 00 setelah melaksanakan salat subuh Lina Tiba-tiba jatuh pingsan Apalagi pingsannya Lina ini tak lama setelah menyusui sang bayi hasil pernikahannya dengan Teddy Pas udah salat subuh Jam 4 lewat 30 Bunda Lina jatuh pingsan Ungkap Teddy Teddy pun membangunkan keluarga termasuk Putri Delina Dan bergegas membawa Lina ke rumah sakit terdekat Dari perjalanan kata dokter katanya udahan enggak ada Sekitar 7 menitan yang lalu kata Teddy Cerita kronologi meninggalnya Lina yang diungkapkan pihak kuasa hukum Teddy ini rupanya menuai perhatian dari Sule Mantan suami Lina ini menangkap adanya kejanggalan Pasalnya menurut Sule Lina sang mantan istri ini tak memiliki riwayat penyakit apapun Yang saya tahu enggak ada Dia itu enggak pernah sakit Mungkin yang saya tahu Kalau dia sakit itu cuma menggigil kayak kedinginan gitu Dan itu harus diselimutin banyak gitu Biar anget ujar Sule seperti yang ia tuturkan Melihat Lina yang tiba-tiba meninggal secara mendadak membuat Sule kaget tak percaya Alhasil Sule pun mengaku ingin sekali melihat hasil visem Lina Hasil visem ini akan menguatkan penyebab meninggalnya sang mantan istri yang sesungguhnya Untuk itu saya belum tahu ya Karena nanti mungkin saya juga akan ke rumah sakit karena sempat di visem Kita juga pengen lihat hasil visemnya seperti apa Bahkan sang anak putri Lina pun sempat mengaku bahwa sebelum sang mama dibawa pulang dari rumah sakit Lina ini sempat di visem terlebih dahulu Karena kan dia lagi pingsan Enggak tahu kenapa dari pihak putri anaknya yang saya tanyain Gimana mama, dimana ayah mau ke situ Jangan dulu ya Katanya mama lagi di visem papar Sule Visem itu atas saran dokter imbuhnya Menurut Sule dokter pun menangkap kejanggalan Beri hal kondisi tubuh Lina Tak lama seusai pingsan Hal tersebut karena Tak lama setelah pisang Lina ini badannya tiba-tiba biru Mungkin bukan visem kali ya Cuma mungkin memeriksa keseluruhannya Karena kan udah kelihatan biru-biru Ujar Sule sambil memutar tangannya ke bawah menunjukkan bagian tubuh Lina yang membiru Maka dari itu kita akan tanyakan Kebenaran atau tidaknya Semoga kebenaran akan terkuat Tanda Sule Itulah guys Kejanggalan yang dirasakan oleh Sule Atas tubuh Lina Bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax